Intro Tim penggerak PKK Aceh memberikan bantuan bagi keluarga miskin untuk 3 kecamatan di Aceh Singkil, Jumat 28 Desember 2018 Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di ART Idawati Setidaknya ada 3 permintaan di ART kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil Pertama adalah pengentasan stunting Selanjutnya dia meminta agar pemerintah gampung mengaktifkan kembali aktivitas gotong royong dan juga menjaga anak dari pengaruh jet-jet atau telepon pintar Terkait stunting, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di ART Idawati mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya kaum ibu, untuk memberantas stunting Stunting adalah permasalahan gizi buruk kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama baik pada ibu hamil hingga anak usia balita akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi Dia juga menyebutkan Aceh terdata sebagai daerah dengan tingkat kasus stunting tinggi di mana 37 dari 100 balita yang lahir terkena stunting Namun demikian, dia ragu dengan keakuratan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Dari beberapa kunjungan di beberapa daerah, dia juga mendapati bahwa ibu yang mengosongkan keterangan tinggi badan anak pada buku ping yang diberikan persyandu kepada ibu hamil sangat banyak Hal itu membuat data tidak sepenuhnya terisi dan juga kesimpulan dari angka stunting diragukan Dari data posyadu Singkil Utara misalnya, hanya ada 3 anak yang tercatat menderah stunting dari kelahiran anak yang mencapai 235 orang padahal catatan Kementerian Kesehatan 47 Dari 100 anak yang lahir di Singkil, menderita stunting atau sebanyak 47% angka stunting yang tercatat di Aceh Singkil Terima kasih telah menonton!